Aku, jayalah negeriku Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kalian dijadikannya umat yang satu Tetapi yang dikehendaki oleh Allah adalah manusia itu senantiasa berbeda Jadi perbedaan itu adalah suatu keniscayaan atau sunnatullah Termasuk perbedaan di antara sesama umat Islam Di antara hikmah perbedaan tersebut adalah Agar kita sesama umat Islam bisa saling mengenal, saling belajar, dan saling memperkuat satu sama lain Betapa indahnya perbedaan tersebut apabila kita sikapi secara dewasa dengan arif dan bijaksana Penuh toleransi, saling menghormati Ibarat sebuah taman tentu akan terlihat semakin indah dengan warna-warni bunga yang beraneka ragam Itulah makna ukhwah Islamiyah, itulah makna bineka tunggal ika Ingatlah bahwa umat Islam itu bersaudara Yang oleh Nabi Muhammad diibaratkan kal jazadil wahid Seperti satu tubuh Seandainya satu anggota tubuh sakit Maka anggota tubuh yang lain ikut merasakan sakit Oleh karena itu, perbedaan tidak boleh membuat kita saling curiga, saling menghakimi, apalagi saling mencaci dan membenci satu sama lain Jangan mau diadu domba oleh siapapun Ingat, musuh kita bukan mereka yang membawa bendera hijau atau bendera putih Bukan pula mereka yang membawa bendera tawhid Bukan pula mereka yang memakai gamis Bukan pula mereka yang bercelana jimkrang Dan bukan pula mereka yang memakai cadar Tapi, musuh kita yang sebenarnya adalah neokomunis yang ingin merubah dan memeras Pancasila Musuh kita yang sebenarnya adalah kaum liberal dan kaum penista agama yang ingin merusak ajaran agama Musuh kita yang sebenarnya adalah para koruptor yang merusak ekonomi negara Musuh kita yang sebenarnya adalah para bandar narkoba dan minuman keras yang ingin merusak moral bangsa Musuh kita yang sebenarnya adalah gerombolan separatis dan teroris yang ingin menghancurkan negara Terima kasih telah menonton!